Biden mengatakan Amerika Serikat mengalami surplus vaksin hingga saat ini. Presiden Amerika Serikat itu berjanji bahwa sisa vaksin akan dibagikan kepada negara lain jika seluruh warkanya sudah divaksinasi. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bersama Kepala Eksekutif Johnson & Johnson sepakat untuk memproduksi lebih banyak vaksin. Jika produksi mengalami surplus, ia berjanji akan memberikannya kepada negara-negara lain, dengan menyediakan 4 miliar dolar melalui COVAX. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan persetujuan akhir pada Rabu 10 Maret 2021 untuk stimulus ekonomi dengan bantuan COVID-19 senilai 1,9 triliun dolar terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tindakan tersebut memberikan 400 miliar dolar untuk 1.400 dolar pembayaran langsung kepada orang Amerika, 350 miliar dolar dalam bentuk bantuan kepada pemerintah negara bagian dan lokal, perluasan kredit pajak anak, dan peningkatan pendanaan untuk distribusi vaksin. Para analis ekonomi memperkirakan hal itu akan meningkatkan pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Dari Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.